Oke teman-teman ketemu lagi di channel Panketut Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan segala urusan rezekinya dipermudah dan diperbanyak Dalam video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang TV sub, TV tabung sub yang tidak ada menu AV nya Nah dalam video kali ini saya akan membahas tentang TV LG dimana mode AV nya tidak berfungsi Jadi bagaimana caranya ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasan Nah disini ada TV merek LG teman-teman Nah dalam menu AV nya Oke kita akan coba kita tekan menu Kita cari input mode AV nya yaitu dimasukkan Oke kita akan coba Tombolnya ini agak susah ya Oke kita coba pelan-pelan Nah ini Kalau mode AV nya ini ada teman-teman Ada mode AV nya tetapi dia tidak bisa pindah ke AV atau tidak bisa berfungsi ke AV nya Kita tekan ini ke bawah Kita pilih AV nya Nah dia tidak mau teman-teman Dia tidak mau Kenapapun dia tidak mau ke mode AV nya Ya teman-teman ya Ya coba kita tekan tidak mau ke mode AV nya Nah padahal untuk pasukan AV nya ada tapi disini tidak mau ya Berarti ini mode AV nya ini terkunci Nah coba kita pakai remote oke Kita pakai remote kita keluar dulu Nah di remote multi ataupun remote aslinya Kita coba tekan tombol AV nya ini teman-teman Nah dia tidak mau teman-teman Teman-teman mau tekan tombol AV nya dia tidak mau Malah berpindah-pindah seperti ini Nah jadi mode AV nya ini tidak berfungsi Dia malah pindah-pindah channel Kalau kita tekan tombol AV pada remote nya Coba kita masuk lagi ke menu masukan melalui remote ya Kita kembali ke mode masukan melalui remote Nah saat posisi ini kita ingin pindah ke bawah ya Mode AV nya tapi dia tidak mau teman-teman Dia tidak mau ke mode AV nya Jadi jika teman-teman mengalami masalah seperti ini Cara mengatasinya adalah kita masuk dulu ke mode share mode Ada service mode ya Caranya bagaimana Jadi untuk masuk ke mode service mode nya Teman-teman cukup tekan menu pada remote Dan menu pada televisi secara bersamaan Oke secara bersamaan Kita coba ya Kita tekan menu pada remote dan menu pada televisi Setelah itu teman-teman tahan sebentar Sampai muncul Kamar seperti ini Artinya Kita sudah masuk ke mode service mode Mode service mode ya Setelah masuk seperti ini teman-teman bisa tekan tombol menu Tekan tombol menu lagi Satu kali Nah Dua kali Tiga kali Empat kali Nah disini teman-teman Untuk mode atau untuk jenis merek TV yang lain TV LG yang jenis lain Mungkin tulisannya menu-menunya itu berbeda Tetapi teman-teman cari intinya cari yang ini AV Audio video No AV Jadi inilah yang menyebabkan Mode AV di televisi tadi ini Tidak berfungsi Karena disini disettingan No AV Jadi inilah yang kita harus kita atur teman-teman Dalam posisi AV ini Kita atur di AV1 bisa AV1 dan 2 bisa Oke Jangan di posisi No AV Nah Coba kita atur di posisi AP1 saja ya AP1 saja Oke Setelah itu teman-teman tekan menu lagi Oke Ini remote-nya agak main-main ya Nah Tekan menu lagi Nah untuk menyimpan teman-teman matikan televisinya Kita offkan oleh remote sebentar Setelah itu kita on-kan lagi Nah kita akan coba teman-teman Kita coba tekan tombol AV pada remote ya Nah Mode AV-nya sudah berfungsi Jadi kata Mode AV-nya berfungsi Jadi kalau kita memasang set tombol Di bidal Ataupun receiver paribola Maka akan muncul gambarnya Oke Kita akan tes Saya memakai receiver paribola Nah kita akan tes teman-teman Mode AV-nya sudah berfungsi dengan baik teman-teman Jadi Seperti itulah cara mengatasi Jika televisi LG teman-teman Mode AV-nya tidak berfungsi teman-teman ya Jadi mode AV ini bisa digunakan teman-teman Jika ingin memasang set tombol TV digital Oke Jadi pada intinya Solusi untuk mengaktifkan mode AV itu Ada pada mode servicenya Atau share mode-nya Jadi Untuk merek televisi yang lainnya Nah untuk Di video sebelumnya sudah saya pernah bahas Yaitu TV merek sub Nah caranya sama juga teman-teman Hampir sama Cuma yang membedakan itu adalah Saat kita masuk mode servicenya Atau share mode-nya ya Itu setiap merek televisi lain-lain ya Oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga Share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Bunyikan dan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Tentunya yang Lebih bermanfaat lagi Oke Semoga sehat lalu Dan sampai jumpa di video video saya selanjutnya Thank you Bye 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 Bye